Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya walamur salim Sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa suhabihi ajman Amma ba'du Yang terhormat Ibu-ibu dan emba-emba Bunda sampaikan banyak terima kasih Atas antusias ibu-ibu dan emba-emba Yang ingin mengaji bareng sama bunda Kalau istilahnya mengaji bareng Berarti disini kita gak ada yang lebih pinter Lebih paham Lebih bisa gak ada Jadi semisal bunda nanti ada kekeliruan Mohon dikoreksi bareng-bareng Mbak-mbak dan ibu-ibu yang bunda hormati Kenapa sih kita harus mengaji Al-Quran Kenapa sih kita harus mengenal huruf-huruf Al-Quran Karena apa kita adalah seorang muslim Dimana kita sholat bacaan kita juga Menggunakan bahasa Arab Kita berdoa pun yang diajarkan oleh Rasulullah Juga menggunakan bahasa Arab Dan seandainya kita ingin tahu hukum Kenapa sih kita dihukumi Halal, haram, bubah, makruh dan lain sebagainya Maka kita membaca dalil-dalilnya pun berbahasa Arab Dan insya Allah Jika kita diniatin Bismillah untuk mengaji Maka satu kali huruf Maka akan diberikan sepuluh kali hasanat Itu janji Allah Sepuluh kali hasanat Atau sepuluh pahala Jadi bisa dibayangkan Dalam Al-Quran ada berapa juta huruf yang kita baca Mbak-mbak dan ibu-ibu yang bunda hormati Tahapan kita belajar untuk mengaji Al-Quran Yang pertama adalah kita harus mengenal huruf Al-Quran Mengenal huruf hijaiyah Mengenal huruf Arab Mulai dari Alif Ba Ta Sa Jim Ha Kho Dal Zal Ro Zik Sin Shin Sot Dot To Do Ain Gwin Fa Qof Kaf Lam Mim Nun Waw Ha Lam Alif Ham Jah Iya Itu adalah huruf-huruf hijaiyah Kita boleh pinjam ikan anak-anak kita Disini ada Huruf hijaiyah Mulai dari Alif Ba Sa Sa Sampai dengan Iya Tahapan yang pertama Kita harus mengenal huruf hijaiyah Yang kedua Kita harus mengenal Tanda baca Dalam huruf Arab Yaitu ada Fathah Kalau tanda baca di atas Kita sebut Fathah Kalau tanda baca di bawah Kita sebut Kasro Kalau tanda baca Melingkar di atas Kita sebut Dengan Roma Sama hanya Kayak gini Nah Ini adalah Fathah Jadi Fathah itu Kalau dalam Bahasa Indonesia Itu huruf konsonan Yang diberi Tambahan Vokal A Jadi bacanya adalah A P Ta Sa J Ha Ho T Z Ro Z Sa Sya Sampai dengan Iya Dan kalau diberi Tanda baca Kasro Maka bacanya adalah Seperti halnya Dalam bahasa Indonesia Huruf konsonan Kita beri Tambahan Huruf I Ini kasro Tanda baca Yang di bawah Itu disebut Kasro Maka bacanya adalah I B T C 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 Tanda baca Yang melingkar Di atas Kita sebut Dengan Doma Maka bacanya Seperti halnya Dalam bahasa Indonesia Yaitu Huruf konsonan Yang diberi Tanda Atau huruf U Jadi bacanya U Bu Su Su Ju U Sampai dengan Ju Dalam huruf Arab Selain tanda baca Fathah Di atas Kasroh Di bawah Dan domah Yang melingkar Kita juga dikenalkan Dengan huruf Sukun Jadi Kalau huruf Arab Diberi tanda sukun Yang melingkar Di atas Maka hurufnya Akan dibaca Mati Jadi Kayak ini Contohnya Jadi Semisal F Diberi tanda sukun Maka bacanya Adalah Ub Ub Ut Us Dan lain sebagainya Maka huruf itu Dianggap Mati Dan selain sukun Nah ini Tidak baca Lam Karena Min Ada tanda sukun Maka dibacanya Lam Nah ini Contohnya Am Im Um Jadi Am Nah itu tadi Kalau misalnya Huruf hija'ya Diberi tanda sukun Maka dibacanya Mati Seperti ini Contoh Ab Aj Ad Atak Dan selanjutnya Tapi dalam huruf hija'ya Ada huruf hija'ya Jika diberi sukun Maka Tanda bacanya Menjadi Panjang Atau kita sebut Mat Huruf apa itu Yaitu pertama Huruf alif Jika diberi tanda sukun Atau tidak diberi tanda sukun Maka dia bacanya Panjang Seperti ini Dulu Mati Kenapa Mennya panjang Karena ada alif Di depannya Jadi entah Diberi sukun Atau tidak ada sukun Jika ada alif Di depan huruf konsonan Huruf hija'ya yang lain Maka bacaannya adalah panjang A A Ba Ta Sa Hitungannya Dua ketukan saja Jadi A Ba Ta Dan kalau misalnya ada huruf Ya mati Itu pun juga disebut Mat Atau dibaca panjang Seperti ini contohnya Hafidun Jadi huruf hija'ya yang dihukumi mat Atau dibaca panjang Itu adalah alif mati Ya mati Dan waw mati Jadi bacanya A I U Jadi lebih panjang Dua ketukan Dari harokat biasa Jadi selain huruf mat Atau huruf yang dibaca panjang Dalam bahasa Arab Ada juga tanda baca Tasdid Kalau ada huruf dikasih tanda Tasdid Maka bacanya Dobel Sebagai contoh Abba Atta Asa Arro Dan lain sebagainya Sampai dengan Ayya Seperti kita sering mendengar Hayya Alas shola Nah itu karena huruf yaknya Ada tanda baca Tasdid Jadi bacanya adalah Dobel Kayak ini Nah ini tasdid Jadi seperti huruf sil Tapi kecil diatas Itu disebut Semua huruf Tasdid Bacanya Dobel Jadi itu tadi Tahapannya Yang pertama kita harus Mengenal huruf hija Ya Alas sampai dengan Ya Yang kedua kita harus Mengenal tanda baca Dalam huruf Arab Dan yang ketiga Adalah Mengiramakan Bacaan Tapi untuk Mengiramakan Bacaan Itu bisa kita Kesampaikan dulu Setelah kita Sudah fasih Membaca Huruf hija Berikut dengan Harokat Harokatnya Gak apa-apa Kita pinjam ikraan Anak kita Di sana tahapannya Sudah Seperti ini Bacanya Romaya Romaya Kenapa panjang Karena ada alif Atau huruf mat Romaya Romaya Jadi kalau misalnya Kita ada pertanyaan Bunda Saya ingin Baca cepat Dalam huruf Dalam baca Al-Quran Bisa kok Semua itu bisa Karena biasa Seperti halnya Kita dulu Belum pernah Membaca Surat Al-Fatihah Dengan cepat Tapi karena kita Sudah terbiasa Membaca Dalam bacaan Salat kita Lima waktu Terus setiap Kita mau doa Dan setelah doa Kita baca Al-Fatihah Alhamdulillah Dengan sendirinya Kita juga Hafal Bahkan Untuk membaca Al-Fatihah Sama Dengan kita Membaca Surat-surat Al-Quran Atau ayat-ayat Al-Quran Yang lain Semakin sering Kita membaca Insya Allah Semakin sering Kita bisa membaca Dengan cepat Pelan-pelan dulu Minimal 30 just Terakhir Surat-surat pendek-pendek Dulu Atau surat makiyah Mulai dari Kul a'udu biro binna Sampai dengan Just 30 Yang terakhir Jadi kita berusaha Belajar Menyempurnakan Bacaan kita Minimal Al-Fatihah A'udu billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmittim Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasa'in Itulah tadi Tahapan kita Mengaji Mengaji Al-Quran Yang pertama adalah Mengenal huruf hija'iyah Yang kedua adalah Mengenal Tanda baca Dari huruf-huruf hija'iyah Atau huruf-huruf Arab Dan yang ketiga adalah Mengiramakan Bacaan kita Ibu-ibu dan Mbak-mbak Yang bunda sayangi Semisal ada Keinginan untuk Mengaji bersama-sama Bunda kok gak enak ya Kita ngaji jarak jauh Saya pengen Memfasihkan Bacaan saya Monggo Silahkan Datang ke rumah Gak apa-apa Bahwa Al-Qurannya Kita ngaji Bareng-bareng Semampu Ibu-ibu Sesempatnya Ibu-ibu Monggo Insya'Allah Bunda selalu ada di rumah Silahkan ngabarin dulu Karena apa Belajar Al-Quran Tidak ada Kata terlambat Bagi kita semua Dan kita berharap Anak-anak kita juga Menjadi anak-anak Yang soleh-soleha Yang senantiasa Menda'akan kita Dan tanpa disuruh Sudah lancar Membaca Al-Quran Dan Membaca Al-Quran Dengan khasih Itu harapan kita semua Dan akhirnya dari Bunda Mohon maaf Jika terdapat kehilafan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh